kemarin ada pasien cowok curhat katanya curiga kalau istrinya selingkuh beberapa hari sampai tidak bisa tidur terus dipenuhi dengan rasa cemburu mau marah tidak ada bukti dan lain-lain tapi ketika digali lebih lanjut saya gali lebih lanjut ternyata si cowok tersebut selingkuh entah cowok tersebut yang selingkuh duluan dan mencuriga istrinya ada bukti apa enggak kan belum ada bukti tetapi yang saya amati itu sebuah mekanisme pertahanan psikologis proyeksi namanya jadi beban kesalahan perasaan bersalah perasaan berdosa yang dia rasakan karena melakukan perselingkuhan itu diproyeksikan atau dialihkan sebagai bentuk kecurigaan bahwa istrinya yang selingkuh mekanisme pertahanan psikologi proyeksi ini banyak kita temuin dimana-mana sebenarnya misalnya di kantor ada seorang gadis misalnya bekerja dia mencintai atasannya tetapi atasannya suek aja tetapi di teman-temannya atau di keluarganya cerita bahwa atasannya suka sama dia atau juga misalnya seorang ibu bekerja manita karir karena kedekatannya dengan teman kerja dia menyukai teman kerjanya tersebut entah teman kerjanya bertepuk sebelah tangan atau bertepuk tangan saya enggak tahu cuma dia merasa curiga bahwa suaminya yang selingkuh jadi dibolak-balik di sirkel pertemanan demikian juga ketika dia enggak suka sama temannya di keluarganya atau di teman yang lain dia cerita bahwa si temannya si B itu yang enggak menyukai dia membenci dia padahal dia yang enggak suka jadi mekanisme pertahanan psikologi proyeksi ini akan menyebabkan gangguan kecemasan dan depresi karena berlangsung panjang lama apalagi terkait dengan perasaan cemburu cemburu itu kan bisa seperti peluru bisa ngelukain di mana-mana bisa ngelukain perasaan maksudnya dan juga bisa membakar makanya itu kalau saran saya bagi teman-teman yang sedang berselingkuh atau mau berselingkuh mbok ya diingat hidup itu enggak nyari penyakit aja penyakit datang sendiri nah kalau mau untuk menghentikannya atasi proyeksi ini dengan cara refleksi jadi berkaca jadi supaya bayangan diri sendiri itu tidak dialamatkan ke orang lain ke istri ke pasangan atau ke orang lain tetapi bayangan kita itu ya balik ke kita sendiri nah ketika sudah mulai objektif bahwa kesalahan itu kita yang bikin sendiri sebaiknya lakukan isolasi isolasi itu isolasi dengan objek yang menyebabkan terjadinya proyeksi tadi terjadinya salah perasaan tadi ya berarti putus hubungan kontak maupun hubungan secara darat dengan selingkuhan tersebut balik kembali normal hidup tentram dan gamai jadi selesai selesai selamat menikmati